Kepolres Jakarta Timur, Gali Ginanjar laporkan tiga hal ini. Gali Ginanjar dan Kumala Sari sudah memberikan waktu pada pihak showroom mobil untuk mengkonfirmasi kendaraan yang mereka beli. Tapi pada kenyataan, pihak showroom tidak memberikan klarifikasi. Gali dan Kumala Geram hingga akhirnya lapor polisi, Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2017. Iya tiga, yang dilaporkan, pertama kita melapor showroom ya. Showroom di mana kita membeli mobil tersebut, terus yang kedua pemilik mobil sebelumnya. Iya, yang kedua ini masuk undang-undang IT. Yang ketiga, akun gosip tersebut yang menyebarkan fitnah dan segala macam. Kata Kumala saat ditemui di Polres Jakarta Timur, Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2017. Tentang kasus di atas, Gali dan Kumala merasa dirugikan dan nama baik mereka tercemar. Apalagi, pemilik mobil yang dibelinya telah membuatnya malu dengan menyatakan, dan Kumala berpose di depan mobil orang lain dan mengaku-ngaku mobil miliknya. Kerugiannya melebihi harga mobil itu ya. Kerugiannya imaterial dan segala macam. Pencemaran nama baiknya sudah jelas juga. Kerugian waktu kita. Kerugian nama baik kita itu yang lebih utama sebenarnya. Tutup ibu satu anak itu. Terima kasih. Terima kasih.